Bidan Sri Lestari Indah Putri menjadi korban kelompok kriminal bersenjata api atau KKB di Yalimu, Papua. Semasa bertugas, perempuan asal Pati Jawa Tengah ini kerap membantu masyarakat, khususnya dalam persalinan ibu-ibu di Papua. Sri Lestari Indah Putri digunuh akibat sabetan benda tajam di bagian leher. Sebelum meregang nyawa, Sri Lestari sempat dilarikan ke puskesmas tetapi nyawanya tidak tertolong. Ia meninggal dunia sebelum tiba di puskesmas. Sri Lestari merupakan Bidan Puskesmas Elelim Dinkes Kabupaten Yalimu, Papua. Perempuan kelahiran Pati Jawa Tengah 21 November 1989 ini, berstatus pegawai negeri sipil di Dinkes Yalimu. Menurut Tua Kependam 17 Cendrawasi Letkol Chandra Kurniawan, Sri Lestari Indah Putri dikenal sering membantu masyarakat, khususnya dalam persalinan ibu-ibu di Papua. Terlebih lagi, saat terjadi pengungsian di wilayah Yalimu, ibu dua anak ini selalu terjun langsung membantu para pengungsi. Dalam peristiwa mengerikan ini, Sri Lestari ditemukan meninggal di Jalan Trans Elelim Wamena Kabupaten Yalimu pada Kamis 31 Maret 2022, sekirap pukul 6 lebih 15 waktu Indonesia Timur. Bersama suamnya Sertu Eka Anjanto, seorang bebinsa koramil 17-02-07 Karulu dibunuh oleh orang tak dikenal. Bahkan dua anaknya yang masih balita ikut jadi korban. Jari tangan balita tersebut dipotong. Sementara itu, Kapit Dumas Polda Papua Kompes AM Kamal membenarkan peristiwa mengerikan tersebut. Pianya mengetahui dari laporan warga. Kamal mengatakan setelah menerima laporan, pianya langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapatkan para korban sudah tergeletak tak bernyawa. Berdasarkan olah tempat kejadian, pihaknya menemukan proyektil dan slongsong peluru kaliber 5,39 mm AK-47. Mengenai pelaku, Kamal mengatakan belum tahu siapa dalang dibalik semua ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!